Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan Nah, di video kali ini aku mau mencoba untuk membuat rainbow charm hiasan seperti ini Nah, disini aku gak pake penggaris, tapi aku bakal pake mangkok untuk mengukur ini tali dalemnya atau tali yang akan dililit itu aku gunain yang 12mm Nah, yang ini aku ukurin ke mangkok seperti ini teman-teman mau pake penggaris silahkan jadi aku mau coba beberapa cara, karena tadi yang pertama itu aku membuat dengan penggaris tapi aku mau coba dengan kali ini aku coba dengan cara yang lain Nah, setelah diukur talinya digunting terus ujungnya kita kasih selatip, supaya dia gak terurai seperti ini setelah itu lanjut untuk tali kedua kita ukur dengan tali yang pertama jadi gak perlu pake mangkok lagi sampai selesai nah, ini aku disini buat 4 tali untuk 4 warna dan semua ujungnya dililiti sama selatip seperti ini nah, ini dia benang pelilitnya untuk benang pelilitnya sendiri aku pake yang 4mm jadi kita jepit ujung tali lalu dililit sampai ke ujung selatip yang satunya lagi terus kita lilit seperti ini nah, ini sudah selesai sampai ke ujung selatip yang satunya lagi lalu kita gunting benangnya dan kita beri lem seperti ini ini pake lemnya lemohu kita rekatkan gak usah khawatir kalau lemnya kena tangan ini lemnya mudah dibersihkan kalau kena tangan jadi gak usah khawatir seperti ini kalau masih basah kita tekan-tekan dulu tunggu beberapa saat tunggu beberapa saat sampai dia mengering nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman ketika menekuk ini tambang yang sudah selesainya dan masih ada celah seperti ini kita tarik-tarik dari ujung sampai celahnya tertutup seperti ini jadi dalam proses ini nanti akan ada pemanjangan ujung jadi pasti akan memadat gitu nah, ini ujungnya pasti akan lebih memanjang ini punya aku ujung talinya ini apa namanya keluar tapi gak apa-apa nanti aku bakal akalin daripada harus dibongkar lagi nanti jadi lama dan kita lanjutin ke tali selanjutnya warna-warannya bebas ya terserah teman-teman nah, disini punya aku ternyata setelah selesai pengikatan dan penarikan pemadatan itu ternyata dia lebih pendek dari seharusnya jadi aku mau sambung caranya seperti ini kita lem dulu di depan ujung tali ujung lilitan nah, seperti ini kita rekatkan jadi nanti ujung dengan ujung itu mereka saling berhadapan supaya lebih rapi disini aku menggunakan bentuan ujung gunting jadi sedikit dimasukkan dimasukkan ke dalam lilitan seperti ini lalu kita lanjutkan melilit sampai ukuran yang seharusnya jadi nanti kita ukur lagi sedikit lagi kalau sudah baru kita gunting talinya untuk pemilihan warna bebas terserah teman-teman mau buat perpaduan warnanya kita lem lagi dan ditekan-tekan nah, disini aku pakai bantuan ujung gunting lagi aku masukkan ke dalam lilitan seperti ini supaya kelihatannya lebih rapi nah, seperti ini ini keempat warnanya sudah selesai dililitkan sekarang waktunya aku mau kasih dia tali untuk menggantung ini disini aku pakai benang kasur atau bola kasur ukuran kecil tapi kalau misalkan teman-teman mau menggantungnya dengan salah satu tali yang berwarna itu silahkan tidak jadi masalah diikat diikat atau disimpul biasa seperti ini nah, bagian ujung yang simpulnya ini ditaruh di bawah jadi kalau misalkan pakai tali yang kecil gini aku bisa slip-in di antara lilitan tali jadi dia tidak kelihatan nah, jadi pas masukkan ini apa, beads kayunya karena dia ukurannya kecil takutnya agak lama dan memakan waktu jadi aku tadi skip itu tadi aku masukkan beads pakai bantuan pinset yang ujungnya lancip setelah itu ujung kesimpulnya kita gunting nah, seperti ini dan sekarang kita masuk ke proses pengeleman untuk merekatkan semua warna pelanginya tapi sebelumnya aku mau rapihin dulu setiap lilitan karena ada yang bergelombang-bergelombang sampai dirasa agak lumayan rapi jadi tekan-tekan pengelemennya aku mulai dari bagian dalam seperti ini kita tekan dulu nah, ini dia untuk yang selanjutnya aku di punggung di punggung setiap lilitan seperti ini lalu kita tahan sebentar beberapa saat nah, ini dia aku sudah buka solat di bawahnya aku sudah rapihin dan gunting juga bawahnya nah, ini dia nah, kalau misalkan teman-teman lihat pita yang warna gold di sisi warna merah itu adalah lilitan yang tadi keluar gitu nah, ini dia charm yang pertama aku buat jadi yang sekarang itu adalah charm kedua dengan cara yang berbeda jadi, selamat mencoba untuk teman-teman yang mau mencoba selamat berkarya terima kasih sudah menyaksikan bye